Persib dipastikan akan kehilangan terone untuk waktu yang lama akibat cedera tendon di kaki kanannya. Gelandang asal Spanyol tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk pulih dari cederanya yang didapat saat Persib melawan Madura United pada pekan ke-2 Liga 1 2023 hingga 2024. Hingga saat ini, tim dokter Persib belum memberikan pembaruan terkait cedera yang dialami oleh Tironi Del Pino. Akibat cedera tersebut, muncul spekulasi bahwa Persib akan mengeluarkan Tironi Del Pino dari daftar pemain. Kabarnya, pemain yang sebelumnya bermain untuk Nakonra Chasima Football Club ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Dalam perkembangannya, banyak yang menduga bahwa Persib akan mencari pemain asing baru sebagai pengganti. Terlebih lagi, masih ada waktu bagi TM Tim Liga 1 termasuk Persib untuk merekrut pemain baru. Pasalnya, jendela transfer pemain Liga 1 2023 hingga 2024 tahap pertama masih akan terbuka hingga 20 Juli 2023. Sementara itu, muncul rumor bahwa Persib akan mendatangkan Jack Brammer sebagai pengganti Tironi Del Pino. Bahkan, banyak pendukung Persib yang berharap agar gelandang timnas Palestina M. Rashid kembali ke Persib. Namun, tentu saja tidak semudah yang dibayangkan karena Persib harus mempertimbangkan konsekuensi finansial yang harus ditanggung ketika memutuskan untuk merekrut pemain asing baru dan melepas pemain asing yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton!